Nampak bahagia, Natalie Holzker rupanya tersiksa jadi ibu lima anak Sule, kerap dibayangi masa lalu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Akhirnya, Natalie Holzker belak-belakan soal perasaannya menjadi ibu dari lima orang anak Sule. Terlihat bahagia di media sosial, bahkan diciplikan YouTube Sule Family atau Sule Channel. Rupanya, Natalie menyimpan kesedihan. Akhirnya, semua diungkap ibu da'azam dalam sebuah obrolan dengan Fanny Rose Rabu 29 bulan 6 2022. Nathalie Holzker merasa jika pengalaman menjadi ibu dari empat anak Sule memanglah bisa mengajarkannya tentang hidup. Termasuk juga, merasa menjadi dewasa sebagai sosok yang harus terus belajar, bisa jadi teman maupun ibu bagi anak-anak Sule. Ketika ditanya Fanny Rose terkait dengan pelajaran yang bisa diambil dalam keadaannya menjadi ibu sambung, Nathalie pun mengaku sangat banyak. Harus apa ya? Berbagi waktu iya. Satu, satu, satu. Terus sama. Apalagi, memahami karakter mereka. Satu persatu, oh karakter ini gini. Begitu pula mereka ke aku. Harus memahami aku. Ungkapnya, waktu itu. Nathalie Holzker juga tak menampik jika pemicu persoalannya dengan Putri Delina seringkali terkait dengan masa lalu. Sebagai sosok yang baru masuk di kehidupan keluarga Sule, diakui Nathalie jika masih sering merasa sungkan. Tapi dirinya juga ingin dihargai sebagai seorang ibu dan juga istri baru Sule. Istri Sule tersebut memberikan himbauannya kepada anak perempuan Sule terhadap Putri Delina. Nathalie Holzker menyinggung tentang bagaimana untuk sudah bangkit saja dari masa lalu. Rupanya selama menjadi ibu sambung anak-anak Sule, hal yang sangat berat dirasakan ialah saat Nathalie dikaitkan dengan masa lalu. Terutama ketika masa lalunya yang bermasalah dengan Sule dan Pudel di awal pernikahan. Nathalie Holzker menilai jika Putri Delina tak pernah bisa untuk melepaskan masalah dari kesalahan masa lalu. Sehingga saat terjadi keributan kembali, kerap kali diungkit. Disinggung Fanny Rose tentang tanggapan curhatan sedih Putri Delina di vlog Maya Estianti, Nathalie pun banyak menyebut hal yang berkaitan dengan masa lalu. Aku masih banyak belajar ya, jadi kalau masih merasa kesepian atau Putri Delina, aku selalu ngomong sama Putri, kalau ada apa-apa ceritalah ke Bunda. Jangan balik lagi ke masa lalu, kamu mengingat-ingat kemasalah Bunda yang dulu, sekarang ayo terbuka lagi sama Bunda, bintang Nathalie Holzker. Kadang ya aku bingung juga menghadapi Putri, imbuhnya, dikutip Tribun Jatim dari Youtube TransTV. Nathalie Holzker pun merasa jika anak perempuan Sule tersebut merupakan sosok yang cantik serta baik hati, namun Putri tak bisa bangkit dari masa lalu. Aku tahu dia Putri Delina sayang sama aku sama Bundanya, semoga bisa sama-sama terbuka lagi, ungkapnya. Nathalie Holzker juga tak menampik jika dirinya sedih, bahkan sering merasa ngenes karena tak dipercayai menjadi ibu sombong. Iya, mungkin butuh waktu, mungkin butuh waktu bagi dia anak-anak Sule, tapi it's okay, belajar untuk mengerti, ucap Nathalie sambil tersenyum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.